Baik, saya akan membacakan recap penilaian kami para juri kepada empat komika yang pada malam hari ini sudah menghibur kita semua. Saya pengen apresiasi mereka karena ini adalah malam yang luar biasa. Kadang-kadang di beberapa malam sebelumnya kita bisa meraba nih siapa yang lemah. Tapi pada malam hari ini, empat komika memberikan penampilan yang terbaik. Kasih tepuk tangan dulu untuk mereka. Kami akan mulai dengan membacakan penilaian kepada Popon. Malam hari ini Popon dinilai kurang bisa mengatasi kesalahannya di atas panggung. Masih bermain sedikit di luar tema tapi secara keseluruhan. Tetap memiliki mental yang kuat dengan ekspresi dan premis yang solid. Selanjutnya, kami akan membacakan penilaian untuk Ristek. Pada malam hari ini, Ristek masih belum terlalu bisa menguasai dirinya. Sehingga belum maksimal dalam penguasaan penonton. Tapi malam hari ini lebih baik dari malam-malam sebelumnya. Dan performasinya memiliki punchline-punchline yang kuat. Kita beralih ke Jobe. Kami para juri menilai pada malam hari ini, beberapa kali temponya terlalu cepat sehingga artikulasi menjadi tidak jelas. Membuat punchline ada yang tidak termakan. Namun pada malam hari ini, Jobe memiliki closing beat yang keren. Terakhir, Bakriyadi. Pada malam hari ini, tampak sekali tidak ada eye contact dengan penonton. Terlalu terlihat menghafal. Sehingga tidak bisa mengatur waktu. Boleh minta tepuk tangan untuk empat komika, yang sudah manggung pada malam hari ini. Kami akan mengumumkan siapa komika dengan nilai tertinggi pada malam hari ini. Dan komika tersebut adalah... Mengingat bahwa belum ada atau tepatnya tidak ada satupun yang mendapatkan kompor gas pada malam hari ini. Penting untuk diketahui siapa di antara empat komika ini yang pada akhirnya meraih nilai tertinggi. Komika tersebut adalah... Popon. Selamat datang di Popon. Popon boleh bergabung bersama kita di sini. Yang itu artinya malam ini juga Popon aman. Tersisa tiga komika dan pada malam hari ini, satu harus close mic. Dan yang akan mengumumkan adalah ketua kelompoknya. Saya persilahkan kepada Pada Indro. Terima kasih. Selalu ini adalah tugas yang paling berat buat kita untuk menentukan siapa yang harus pulang. Harus close mic. Tapi sekali lagi, tidak mudah ada di panggung sana. Apalagi dengan kompetisi seperti ini. Saya kepingin sekali lagi semua yang ada di sini memberikan aplaus pada mereka semua. Yang dari dua ribu peserta mungkin, mereka bisa berdiri di sana. Dan ini merupakan sebuah perjuangan yang tidak bisa dianggap penting untuk mereka yang ada di depan. Tiba-tiba saatnya, kami menentukan siapa yang harus close mic pada malam hari ini. Ristek, ucapkan selamat jalan pada Bakri karena Bakri close mic pada malam hari ini. Waktu itu Bakri pernah diberitakan kalau Bakri jadi 10 orang terkaya di dunia. Terima kasih buat stand up Indobogor. Terima kasih buat keluarga yang di rumah. Mohon maaf apabila penampilan Bakri malam ini mengecewakan. Bakri nggak nyari cewek yang cantik. Bakri juga nggak nyari cewek yang pintar. Bakri cuma cari cewek yang hilap. Terima kasih juga buat Suci Lapan yang udah memberikan Bakri panggung di sini. Selamat ya Bakri. Sekaligus Bapak mau berterima kasih nih. Soalnya setelah kamu di wisuda, para mahasiswa nggak ada lagi yang kesurupan. Stand up Comedy Indonesia, Mission Impossible, Let's Make Love. Wow, luar biasa Bakri. Yang pasti kamu udah sampai sini, kamu udah hebat banget. Sangat luar biasa. Nggak semua orang bisa ada di posisi kamu. Silahkan Bakri. Bakri untuk memberikan statement. Sebelumnya, terima kasih buat Mama yang udah rela-rela datang ke sini. Terima kasih buat komunitas Stand Up Indobogor. Dan buat finalis lain, selamat berjuang. Dan sekaligus terima kasih buat para juri Stand Up Pompas TV udah memberikan Bakri panggung di sini. Stand Up Comedy, Mission Impossible. Sampai parenthahablam disini, design upon